Bupati Cianjur nonaktif Irfan Revano Muhtar dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda 900 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Terdakwa dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan dana alokasi khusus untuk pembangunan fisik SMP di Kabupaten Cianjur. Terdakwa Irfan Revano Muhtar menjalani sidang di pengadilan Tipikor Bandung dengan agenda tuntutan Senin Petang. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa selama 8 tahun penjara serta hukuman tambahan berupa uang pengganti 900 juta rupiah. Jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan, maka diganti pidana dengan penjara 2 tahun penjara dan dituntut agar hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Jaksa penuntut umum KPK menganggap terdakwa telah melanggar Pasal 12 No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 ayat ke-1 KUH pidana Jungto Pasal 64 ayat 1 sebagaimana dakwaan ke-2 Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yaitu tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengkorupsikan dana untuk kemajuan pendidikan mencederai dunia pendidikan dan tidak mengakui perbuatan sementara hal meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan Menurut kuasa hukum terdakwa Alfisi Hombing tuntutan jaksa dianggap terlalu tinggi namun pihak kuasa hukum akan memberikan keterangan di pembelaan nanti untuk meringankan terdakwa Kita akan melakukan pemberantasan semaksimal berarti kita akan melihat perbedaan antara apa yang dikuraikan dengan apa yang dikuraikan dengan apa yang dikuraikan itu nanti kita lihat Kenapa? Semua fakta-fakta, semua saksikan akan direkam Dekam baik dikuraikan Sementara menurut JPU KPK Ali Fikri tuntutan sudah tepat karena selama ini terdakwa Irfan berbelit-belit dan tidak mengembalikan uang hasil korupsi Selain terdakwa Irfan, persidangan kasus tersebut juga menyeret Cecep Sobandi, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkap Cianjur Rosi Din, mantan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkap Cianjur dan Tubagus Cepi Septiadi, KKI Par Irfan Atas tuntutan tersebut, para terdakwa di depan Majelis Hakim Darianto akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan pada persidangan selanjutnya Yuan Nakurniawan, Bandung TV